Intro Sidang pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kembali dikelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang memeriksa perbaikan permohonan-pemohon. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Waidudin Adams, pemohon yang diwakili tim kuasa hukum yang menjelaskan mengenai kebenaran surat kepada MK yang meminta penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang MD3. Ditemui usai persidangan, dalam mewawancaranya kuasa hukum pemohon, Ahmad Irawan mengatakan bahwa setelah melakukan diskusi antara pemohon dengan tim kuasa hukum, ditemukan persoalan alat bukti yang tidak mendukung permohonan tersebut. Baik pemohon maupun tim kuasa hukum, belum bisa menemukan bukti bahwa pergantian pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat dapat merubah kebijakan lembaga legislatif tersebut. Sebelumnya, seorang aktivis pemilu asal Nusa Tenggara Barat, Zul Kivri, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3 yang mengatur pimpinan DPR, yang mengatur pimpinan DPR. Pemohon berpandangan bahwa norma yang dipersoalkan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga pimpinan DPR dapat berganti-ganti dalam waktu yang cepat. Ilham Yuradi, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.